Oke, Kak Inara, gimana Pak hari ini? Pemeriksaan tadi, jalan-jalan pemeriksaan siapa? Ambil lancar, terpertanyaan aja sih ya, terpertanyaan namanya cepat. Terkait apa, Kak? Terkait apa aja? Datap misalnya. Yang kelegal akses itu ya? Iya. Nah, Inara kemarin kan sempat bilang katanya mau negosiasi, apakah ini termasuk dalam salah satu kekuan negosiasi gak sih buat pencabut dengan negara kesini? Karena wangisi berjalan gitu, apa dibicarakan gak sih? Ya, itu juga makanya saya bingung, ngepancat, berketemu perwakilan dari masing-masing warga masyarakat di Keputuan. Kok lagi gak keluar-keluar ya, karena kan di awal maunya kan dia damai, bersama-sama damai. Di awal maunya waktu 2 hari, ternyata jadi udah hampir 2 puluh hari, ya maksudnya selesai, belum, gak tahu, gak mau. Jadi ya, apa ya, saya juga bingung maunya apa dia. Sempat mempertanyakan juga gak sih, Kak, ke pihak sana, Kak, kenapa tidak? Masih ada, masih ada pencabutannya. Belum ada pencabutan. Lagi diusahakan, kita memang cari jalan bergantung dengan mereka gitu. Tapi, saya mau ngundang virgen, tapi virgennya gak ada-ada datang gitu. Saya WA gak dijawab. Saya mau adakan dengnya persuasi ke orang mereka. Apa sih yang mau mereka gitu. Cuma kan dari mereka bikin statement terus, bikin video terus, menghina-hina kita gitu kan. Ya, bilang hina, nothing lah apa gitu. Tapi, buat saya yaudahlah, maksudnya, apa sih dan pikiran mereka gitu. Kenapa sih musik panjang-panjang gitu. Apa sih perangkat kita gitu. Waktu nikahnya aja, virgennya gak punya, itu saya yang modalin. Biaran, nikah di Grandways ya, itu saya yang modalin gitu. Kemudian, virgennya gak inget gitu dengan kebaikan kita, datang ke kelapa jading gitu kan. Minta memohon sama saya, bunda, sama keluarga. Tapi, tutupnya memang virgen juga nothing juga ibaratnya, gak ada apa-apa gitu. Cuma memang, jangan diumbar-umbar kayak gitu kan, malu-malu ngapain gitu. Orang kan pasti kan roda berputar ya. Itu, maksud saya sendiri bahwa sih. Ini yang kedepannya ini, makanya, kemarin katanya, Irna sama adik saya sudah bertemu sama omnya tuh. Katanya dua hari, katanya, ya, karena sebelumnya. Katanya mau diadakan nanti, dia dah mau cabut berkas emangnya. Tapi, nyatanya dulu dua hari, gak ada. Bahkan di-blokir. Iya, bahkan, nombor telfon adik saya semua di-blokir. Maksudnya, mereka kan kasih, apa ya, tindakan untuk yang baik lah gitu. Bukan, terus serah. Tapi, etika baik kedua belah pihak untuk negosiasi itu disampaikan gak sih? Ke penyedik bahwa udah ada etika baik, ini kita udah mau berdamai sebenarnya. Sudah, sudah, bahkan kan maksudnya, ini kan saya lihat lah. Dari sosmed laku kan, ada foto kita perempat, ya, kalau kamu, gitu, dan memang ketemuan itu sudah beberapa kali, bukan, cuma sekali doang, 3 kali. Yang terakhir itu kan kita diajak ke, ya, ke SETF Tower, ke tempat kantor, buangannya, temen, ternyata, aku gak dikasih naik, ya. Gak dikasih kesambungan, yang berkaitan, disana. Ya, terus, jadi, aku gak tau, selalu 3 jam, mungkin 4 jam percakapan mereka, ngomongin apa, aku sama abang-abang, aku gak nunggu aja di bawah, gak jelas, gitu, nasib kita. Gak dijinkan naik itu, kenapa kamu ternyata? Gak tau, aku loh gak tau. Maksudnya ada keputusan apa yang mereka buat, ada maksud apa, tujuan apa sebenernya, di tali-tali. Itu persisnya kapan, gak? Kenapa? Itu yang persisnya kapan, yang... Yang kakak dilarang, gitu. Yang kakak dilarang di kantornya itu. Yang berapa? Sekitar 2-3 jam yang lalu. Oke, Kak Inar mungkin cukup kecewa juga gak sih, dari negosiasi kemarin, bisa dibilang sia-sia, gak berbuah hasil. Kecewa juga sih. Kecewa, tapi gak hasil. Karena, sejauh ke rumah tangga sama Firda, sejauh ini kamu pengen apa lagi nih? Maksudnya pengen bertindak apa lagi nih? Sepertinya sudah tutup, kalau sudah tidak komunikasi aja kan diantara kalian. Selanjutnya mau... Berarti komunikasi sudah benar-benar putus ya, Kak? dengan pihak Firda sampai saat ini. Sepertinya begitu sih. Sepertinya begitu ya. Diputuskan sebelah pihak. Berarti dari pihak sana sudah menutup ya? Seperti itu. Ya, gitu. Tapi kalau dari pihak Kinal sendiri, mungkin ada... Udah ada beberapa yang dicalu, kan sih? Kayaknya ada kecaputan berarti? Ya, justru itu kita mesti sama-sama. Kalau kita mesti barang. Ya gimana, kalau jembatan saya dong. Cuma etiket bagi itu kan harus dikelilingi ke belah pihak. Ya, harapannya ya teman-teman dia atau demikian bisa bantu lah mungkin untuk ya Firda mau pesan nanti lah. Kak Inara, minta sedikit tanggapan dulu dong, Kak. Yang perihal yang di Instagram yang kan terlihat netizen bilang bahwa kakak terlihat rambutnya. Itu seperti apa sih, Kak? Itu cukup ramai nih, Kak. Minta komennya. Atau gimana, Kak? Tidak komen. Oke. Siap. Sengaja-sengaja kita kakak tau. Terus jadi bergulir terus kan menjadi ngurang-ngurangin pahala ya. Ya, aku berharap sih maksudnya bukan cuma... Semoga ya, Islamnya bukan cuma di KTP aja gitu. Bagi kita diterapin gitu. Oke. Tapi kalau dari abang gimana nih bang mungkin? Kelanjutannya. Ya, dari kita... Tadi terima kasih untuk bang Umbara ya. Bang Umbara sebagai penyedik sudah objektif menilai kasus ini. Dan ini kan murni masalah pribadi ya. Masalah keluarga. Dan kami juga cukup kaget. Ternyata laporan dari Bal Virgon terkait data pribadi yang diungkap itu dibenarkan oleh dia. Berarti kan dia setuju dengan isinya. Dengan pes lingkungan yang terjadi gitu. Tapi kami menyayangkan dari Bal Virgon kok Sebagai pihak yang harusnya Berbesar hati, mengaku salah Malah terus melawan kami terus gitu. Itu yang menjadi poin kami sih. Tapi kami lihat ya dari pihak Polda Menteri Jaya Pasti akan sangat objektif dalam menilai kasus ini. Saat ini terapannya udah sampai mana sih bang? Kalau udah sidik atau masih ngelidikan? Sudah sidik. Udah naik sidik ya bang? Tapi belum ada penetakan tim status? Tidak ada. Bang sampai saat ini tuh Oh pihak Kainar aja gitu ya Masih terehat Mondar-Mandir Polda gitu kan Apa emang pihak dari pihak sana? Belum ada pemanggilan atau seperti apa sih bang? Dari pihak sana tadi kami Tanya juga sudah ada BAP dari Bal Virgon Iya harusnya kan ada BAP atau saksi dan lainnya Cuma mungkin tidak terpublikasi ya Berarti memang sudah ada memenuhi panggilan ya di sini ya? Makanya menyayangkan kok Niatnya kayak mau menjarahkan mantan istri sendiri gitu loh Ini kan ibu yang anak-anak Kenapa mau dipersulit lagi gitu Sudah sulit, makin sulit Agenda berikutnya kapan bang? Belum tahu Belum tahu nanti kami informasi dulu Kalau dari Kainar sendiri ada gak sih pesan untuk bang Virgon? Maksudnya sulit gak sih kak? Tadi kan bang bang Maksudnya bilang ya bertele-tele Terus gak Tengah pihak ini Pihak sana pihak abang Kalau jatang kayak gini Berarti memang bersulit kan? Tentang untuk dia kan berarti kan Buat saya gak gentle gitu loh Kita panggil Ataupun gak diantak juga Berarti kan dia mempersulitkan gitu Mungkinan memang dia mau putus hubungan di sini gitu Tapi ya gak apa-apa sih Kita akan hati terus Apapun juga Aku yakin sih Setelah bangun Apa ya Dia kan Mungkin lalu tuh buat anak Bapak yang bijak Ini juga harusnya tahu Bahwa Menyakiti ini dari anak-anak Juga bukan perbuatan yang Mulia Yang bijak Yang bisa dipilih sama anak-anak Bukan lupakan Contoh yang baik Buat anak-anak Sampai mempersulit keadaan ininya Bukan cuman mempersulit nafkahnya aja Yang sudah tulis dari pengadilan Berapa? Yang ditransfer berapa? Gak usah deh yang ditransfer Yang sesuai dengan tulisan pengadilan Bukannya bener-bener secara Fakta aja deh Kebulan anak-anak 75 Tengah selesai 20 Kisahnya Kalau bukan saya harus kerja Gimana Sekarang masih harus saya Mau menjalankan saya Kayak Saya gak tahu ya Itu Dia dan Orang-orang Sebelumnya ini Gak usah deh Cuman saya Saya yakin Represen dan orang-orang Terutama ibu-ibu seluruh Indonesia Yang pasti panggung Apa yang cuman panggung Untuk mempertanyakan Kebenaran Apakah Apa-apa pasangan kita ini Bener melakukan Siku itu Kemudian Kita melakukan itu juga Apa ya Mau seperti apa lagi Karena beliau itu kan Kepala keluarga Ulang kumbung Saat itu aku belum ada penghasilan Aku masih pakai cadar Ibu rumah tangga Aku harus pikirin Banyak Banyak tagihan yang berjalan Dan dia pergi Bukan duduk bareng Untuk klarifikasi Dan dia berperginjilan Dan aku tanya ke orang-orang Serkau nya dia Melindungi semuanya Semuanya Tutupin keberadaan dia Aku gak nyangka gitu Orang-orang yang aku kenal Bekut selama ini Aku percaya selama ini Aku harap bisa Untuk menengahi Menengahi kita Kok malah Menutupi Bukankah itu bagian dari Persengkongkolan Persengkongkolan Terhadap Tindak kejahatan Dimana Tindurani kalian Apa sih sebenarnya Agama yang kalian anut Sampai Segitunya Kalian Sampai Sekali gak mau Memediasi Suami istri Yang sedang Berpikai Sampai masalah ini Berlarut-larut Segini lamanya Makan Menanyakan Bapaknya Dimana Masih belum cukup juga Masih harus Memenjarakan Ibunya Coba tanyakan Kak Tindurani kalian Itu aja Dari saya Kak Ina Mungkin Star lah Sendiri Menanyakan Apa sih Terkait Ayahnya Kan udah besar nih Udah ngerti Udah liat Social media Gitu Kak Saya gak bisa Berbuat apa-apa Atas semua Asumsi yang Anak-anak saya Mungkin nanti Akan Akan berpikir Tentang bapaknya Karena Mereka itu manusia Mereka punya Pemikiran juga Mereka anak-anak yang cerdas Dan mereka gak butuh Lirik lagu Mereka butuh Perbuatan Action Yang nyata Dari seorang ayah Yang bertanggung jawab Yang punya hati nurani Yang bisa menghargai ibunya Itu sih Itu aja Terima kasih Tambahan dari Dari lawyer sih Tadi kami terima kasih ya Karena dari Pak Henry Bumbara Dari penyidik Mengizinkan Untuk Instagram Ibu Inara Pasti boleh digunakan Untuk mata pencaharian Menjalankan kontrak-kontrak Selama ini Jadi Tidak disita Nah dengan Kejadian ini kan Mas Bahafirmu Tidak berpikir Kalau Instagram Ibu Inara Sampai disita oleh polisi Tapi anak-anak Seperti apa Negara kita ini Sudah negara kedua Yang fatherless Itu Pak Rekosir Yang mengatakan sendiri Masa mau diwujudkan lagi Negara fatherless Bang Sama lawyer Udah ada hubungan Biasanya udah komunikasi Tapi tanggapannya Tidak serius Oh Sama lawyer juga gak ada Serius Tidak serius Terakhir kan Mereka mau Resorat justice Dengan kita kan Tahun lalu itu Tapi sampai sekarang Belum ada Jadi Kami juga Berharap Besarlah Kedua medit Merasa digantung ya Bang berarti Iya merasa digantung Jadi tidak ada Kepastian hukum juga Untuk klien kami Oke Oke Terima kasih Bang